Intro Semua ide dan impian besar harus dibangun di dalam diri anda Dan hanya anda sendiri Akan ada masanya ketika hanya anda yang akan percaya ini akan terjadi Dapatkah anda berdiri sendirian? Dapatkah anda percaya ketika tampaknya tak seorang pun yang percaya? Orang sinis berkata, satu orang tidak dapat berbuat apa-apa Saya katakan hanya satu orang dapat berbuat apa saja Tak seorang pun dapat melakukannya bagi anda Tak seorang pun akan melakukannya bagi anda Bukan dalam keriuhan jalan yang ramai Bukan dalam teriakan atau sorak pujian gerombolan orang Melainkan di dalam diri kita sendirilah kemenangan dan kekalahan Anda tidak dapat mendelegasikan cara berpikir, impian, atau kepercayaan anda kepada orang lain Thomas Edison yang mengklaim dapat berpikir lebih baik karena tuli sebagian berkata demikian Cara berpikir terbaik dilakukan dalam kesendirian Yang terburuk dilakukan dalam keriuhan Burung elang terbang sendirian, burung gagak terbang berkelompok Ketahuilah bagaimana untuk lolos dan memisahkan diri Jangan terlalu terlibat ke dalam diri orang lain Sehingga anda tidak dapat menjadi diri anda sendiri Kenyataannya adalah kita semua berada bersama-sama namun sendirian Jangan selamanya berada di jalan umum Sekali-kali tinggalkan jalan yang sudah banyak ditempuh Dan masuklah ke dalam hutan Anda pasti akan menemukan sesuatu yang tidak pernah anda lihat sebelumnya Satu temuan akan membawa pada temuan lain Dan sebelum anda menyadarinya Anda akan mempunyai sesuatu yang layak dipikirkan untuk memenuhi benak anda Semua temuan yang benar-benar besar adalah hasil dari pemikiran Kebanyakan ide besar ditemukan ketika anda sendirian Pastikanlah untuk menghabiskan sejumlah waktu sendirian secara tetap Mundurlah untuk maju Jangan menerima bahwa orang lain tahu lebih baik tentang anda daripada anda sendiri Para pemimpin besar selalu menghadapi tantangan yang berisik dari pikiran orang-orang biasa-biasa saja Kesalahan terbesar yang mungkin anda buat adalah Percaya bahwa orang lain bertanggung jawab atas kegagalan dan kesuksesan anda Setiap kita akan memberikan laporan mengenai diri kita sendiri Bukan tentang orang lain kepada Tuhan Ada kuasa dalam prinsip berdiri sendiri Lebih dari siapapun yang lain Anda harus dibujuk Tangan penolong terbaik yang akan pernah anda temui Ada pada ujung lengan anda sendiri Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita belajar sendiri Orang yang mengangkat kucing dengan menggenggam ekornya Akan belajar sesuatu yang tidak mungkin ia pelajari dengan cara lain Peluang untuk sukses atau gagal ada di tangan anda Tak seorang pun dapat mengambil itu dari anda Kecuali jika anda mengizinkannya Belajarlah untuk sendiri Dan berdiri sendirian Atau tidak ada yang berharga yang akan menyusul anda Catatan mengenai kata sendiri yang dibahas di depan Jangan anda berharap pada bantuan manusia Karena seringkali bantuan manusia mengecewakan Jika anda sendirian berharaplah kepada Tuhan Itu kuncinya